Hai selamat datang di channel YouTube saya pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang trik-trik dalam pembuatan Google formulir namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar agar lebih baik lagi yang pertama cara menambah banner pada Google form jadi agar tampilan dari Google form kita tidak menonton kita bisa menambahkan gambar yang sesuai dengan kita yaitu caranya kita klik times lalu kita pilih image kita bisa menggunakan gambar yang telah disediakan atau kita bisa mengupload gambar yang sudah kita isi sendiri kita cari lokasi gambarnya lalu kita klik Open nah situ akan ada proses upload nanti setelah proses ini kita akan menentukan ukurannya atau gambar mana yang akan kita pilih sudah kita klik down nah situ akan muncul gambarnya pada atasnya atau banner nya dari Google formulir yang akan kita buat yang kedua cara memberikan password pada Google formulir agar aman tidak dicoba-coba oleh orang lain yaitu sesuai dengan target kita saja yang bisa mengisinya misalnya siswa kita dan situ pada yang pertama kita buat pertanyaan pertama yaitu kita berikan password Nah setelah itu kita tambahkan section at section nanti itu jadi deskripsi dengan password itu akan masuk di seksi yang pertama Nah untuk pertanyaannya selanjutnya itu akan masuk di seksi yang kedua nah pastikan itu adalah continue ke seksi selanjutnya continue to next section nah kita akan membuat passwordnya kita klik tanda itu terus kita klik respon validation yang pertama kita ubah jadi teks kedua konten Nah kita masukkan password yang kita inginkan yang akan kita berikan kepada target kita misalnya A34 MTK nah disitu nanti apabila passwordnya yang salah kita berikan pesan misalnya password yang anda masukkan salah silahkan coba lagi kita berikan tanda required atau untuk wajib diisi kita coba preview tampilannya akan seperti apa nah sepertinya tampilannya jadi tampilan pertama siswa atau target kita harus masukkan passwordnya coba kita masukkan password yang salah maka akan keluar bacaan yang salah kita masukkan password yang benar baru siswa atau target kita akan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat di Google formnya yang ketiga cara menambah batas waktu pada Google formulir kita klik tanda tersebut kita klik add on lalu kita cari form limiter untuk membatasi waktunya kita install kita klik continue nanti kita akan diminta verifikasi akun Google kita kita klik akun Google kita pada nama kita klik nanti kita kita akan adanya pertujuan untuk memperbolehkan untuk mengakses Google formnya kita kita klik hello setelah itu terus penginstalan selesai kita klik selesai atau down nah disitu akan muncul di sebelah kanan bawah setelah itu ada beberapa menu ada batasan waktu yang diinginkan apa apakah waktunya atau jumlah responden yang akan ditangani kita set waktunya kita pilih tanggalnya dan waktunya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing nah jadi setelah batas waktu tersebut Google formnya tersebut akan otomatis tertutup yang terakhir cara menambah gambar pada soal Google form ini akan dibutuhkan untuk beberapa soal seperti soal matematika maupun soal yang membutuhkan gambar-gambar yang lainnya nah misalkan di soal ini kita ingin menambahkan gambar kita klik tanda tersebut bisa menambah soal yang tanda kita pilih upload saja kita cari gambar yang akan kita masukkan ke soal tersebut setelah kita temukan gambarnya akan kita upload kita klik open proses upload dan akan muncul gambarnya nah kita itu ada pengaturannya mau di rata kiri rata tengah atau rata kanan atau bisa menambah captionnya bisa kita lihat ini tadi misalnya passwordnya tadi sudah saya ganti nah disitu soal-soal tersebut akan ada gambarnya sesuai yang kita masukkan tadi jadi ini akan lebih menarik ya dengikanlah semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati